Menjelang sidang digelar tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo mendadak memberikan keterangan baru. Mantan Kadif Propampolri itu mengklaim tidak pernah memerintahkan Richard Eliezer untuk membunuh, namun perintah kepada Eliezer adalah menghajar Yosua. Kekhawatiran bila Ferdi Sambo akan menarik keterangannya dan membuat keterangan baru jelang persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua akhirnya terbukti. Secara mendadak, lewat kuasa hukumnya, Febri Diansah, Sambo mengaku bahwa ia tak pernah memberi perintah Eliezer untuk menembak, melainkan hanya menghajar Yosua. Sambo bahkan mengaku panik ketika Yosua bersimbah darah akibat ditembak. FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk melakukan memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekat wajah Ibu Putri agar tidak melihat peristiwa. Dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Sakuli. Sontak, siasat baru Sambo itu seolah mengubah dengan apa yang terjadi saat rekonstruksi. Dalam proses rekonstruksi, jelas Eliezer mendapat perintah dari Sambo untuk menembak Yosua. Bahkan tembakan dilakukan dari jarak dekat. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi mengaku tak terkejut dengan manuver fair di Sambo itu. BAP dari klien saya, bahwa perintahnya adalah perintah membunuh. Itu dari rumah Sakuling. Seperti itu. Nanti detailnya kita buka di pengadilan. Nah ini perlu kita klarifikasi supaya publik jangan apa, sampai tidak bingung ya, proses penegakan hukum ini akan berjalan, tapi ayo kita bersama-sama menghormati dan menunggu sampai proses persidangan. Baik, Bang Roni ini kan berarti keterangan versus keterangan. Adakah dari pihak Anda begitu, dari Richard Eliezer, yang memperkuat bahwa perintahnya adalah pemerintah membunuh gitu? Ya sesuai dengan rekonstruksi, klien saya sudah konsisten menyampaikannya, bahwa perintahnya adalah perintah membunuh. Bukan perintah mengajak ya. Memang disitu disebutkan verbalnya adalah bunuh perintahnya? Bunuh Richard gitu maksudnya? Betul. Apakah itu verbalnya? Betul. Kok bunuh anak itu ya? Kok bunuh itu anak itu gitu? Mana fakta yang benar, tentu akan dibutuskan oleh hakim di persidangan. Namun bila ditarik ke belakang, kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini bisa terang-benderang karena berangkat dari kejujuran Richard Eliezer yang bersedia membuka semua skenario yang awalnya hendak ditutup-tutupi oleh bekas polisi bernama Ferbi Sambung. Tim Liputan, Mitro TV. Keinformasi lain, sebuah rumah yang diduga menjadi tempat pembuatan dokumen palsu surat kendaraan digrebek polisi di Rejang Lebong, Bengkulu. Selain menangkap seorang pelaku, polisi juga mendapati barang bukti puluhan STNK dan BPKB kendaraan bermotor palsu yang siap dijual. Rumah yang digrebek saat reskrim Polres Rejang Lebong ini beralamat di Jalan Gajah Madaraya, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 19 STNK palsu, 25 lembar BPKB palsu serta asli, juga perlengkapan elektronik untuk mencetak dokumen. Terungkapnya kasus jual-beli dokumen kendaraan bermotor palsu ini berkat adanya laporan dari masyarakat. Presiden Jokowi Dodo akan menerima laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Stadion Kanjuruhan pada hari ini. Usai menerima laporan, Presiden Jokowi Dodo berjanji akan langsung menyampaikan kepada publik. Hal ini sampaikan Presiden Jokowi Dodo di kantor pos kota Bandung pada Kamis. Presiden menegaskan tim investigasi yang terdiri dari berbagai unsur yang independen akan melaporkan kepada dirinya hari ini. Setelah menerima laporan dari TGIPF, Presiden baru akan kembali berbicara mengenai tragedi yang menewaskan 132 orang tersebut. Lebih lanjut, Presiden enggan berkomentar mengenai pernyataan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong yang mengaku akan mundur jika Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyatakan PSSI bertanggung jawab penuh atas tragedi kanjuruhan. Dan sebagai bentuk pertanggung jawaban, Iryawan mengumumkan PSSI menggandeng FIFA dan AFC untuk membentuk tim Task Force Transformasi Sepak Bola Indonesia. Ketua PSSI Muhammad Iryawan hari Kamis menyatakan PSSI bertanggung jawab penuh atas tragedi kanjuruhan yang merenggut 132 nyawa. Menurut Iryawan yang akrab di Sapa Iwan Bule itu, PSSI telah bersepakat membentuk tim Satuan Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama dengan FIFA dan AFC. Iwan Bule yakin Satuan Tugas ini akan jadi momentum perbaikan penyelenggaraan sepak bola Indonesia, terutama dari segi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan laga sepak bola. Sementara pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, melalui akun media sosialnya menyatakan siap mundur jika Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya. Menurut STY, dirinya dan jajaran PSSI termasuk Ketum PSSI Muhammad Iryawan adalah satu kesatuan untuk menciptakan tim nasional yang tangguh. Jika Ketum PSSI mundur dari jabatan, maka dirinya pun harus mengundurkan diri sebagai pelatih. Pelatih asal Korea Selatan itu pun berujar jika terdapat kesalahan dari rekan kerjanya, maka dirinya pun memiliki kesalahan yang sama. Tim Liputan, Metro TV Pemeriksa Petugas Rumah Tahanan Kelas 2B Maumere, Kabupaten Sikanusa Tenggara Timur, berhasil menangkap seorang buronan narapidana kasus pencurian yang melarikan diri dari rutan Maumere. Narapidana ini sebelumnya kabur dari rutan Maumere pada 30 September 2022 pada dini hari. Ia kabur melalui ventilasi kamar mandi. Usai 11 hari melakukan pencarian, NAPI ini berhasil ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari anggota Pores Sika, Pores Flores Timur, serta petugas rutan Larantuka. Setelah mengetahui keberadaan narapidana tersebut, tim bergerak menuju ke Flores Timur, tepatnya di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kepala rutan Maumere, Antonius Semuki, menjelaskan saat ini NAPI tersebut sudah ditempatkan di ruang tahanan khusus untuk diperiksa lebih lanjut. Pihak rutan Maumere juga akan melakukan evaluasi dan pemberian sanksi bagi petugas rutan yang lalai dalam petugas. Kejadian ini ya, kita secara tursi kita melaksanakan fungsi pengamanan, SOP pengamanan kita harus di-incentive dalam melaksanakan kegiatan, apalagi kita kan di sistem 1-24 jam. Jadi betul-betul kita harus mengetahui titik-titik lemah kita di mana, kita harus mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang konggir dan tepat untuk mengatasi kegiatan. Apakah nanti ada sanksi juga untuk petugas? Secara aturan kita nanti ada beberapa petugas yang akan kita ambil langkah untuk kita jatuh sesuai dengan.